Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal dari kami Bunda Najibah dan Najibah Najibah sekolah di Paut Isanul Amal Kalompok bermain, berani Kalompok bermain, berani Hari ini Bunda Najibah akan bercerita Kisah burung ababil melawan pasukan gajah Yang ingin menghancurkan Ka'bah Ka'bah adalah Qiblat atau arah sholat Untuk orang Islam seperti kita Ka'bah didirikan atau dibuat oleh Nabi Ibrahim Dan putranya Nabi Ismail Pada waktu itu Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah SWT Untuk membuat Ka'bah atau Baitullah Dan juga bisa disebut dengan rumah Allah Pada zaman itu ada seorang raja yang bernama Raja Abraha Raja Abraha ini memiliki sifat yang kejam Dan bersifat iri dengi Yang berasal dari Yaman Pada saat itu Raja Abraha marah Ketika melihat Ka'bah selalu dikunjungi oleh orang-orang Sedangkan Raja Abraha sudah membangun bangunan megah Tetapi orang-orang selalu mengunjungi Ka'bah Akhirnya Raja Abraha murka dan marah Dia menyuruh pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah Tapi sebelum tiba di Mekah Tiba-tiba datanglah segeromboran burung Ababil Dan menyerang Raja Abraha dan pasukannya Burung Ababil membawa batu-batu kecil yang berasal dari neraka Dan menjatuhkan batu-batu tersebut kepada pasukan Abraha Dan tubuh mereka bolong-bolong seperti daun yang dimakan ulat Burung Ababil yang kecil berhasil mengalahkan mereka dengan pertolongan Allah Sehingga Ka'bah pun tetap aman dan baik sampai sekarang Semoga kita semua berkesempatan untuk mengunjungi Ka'bah Untuk beribadah haji maupun umrah Amin ya Allah Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan Dengan saya Bunda Najibah dan Najibah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah